Kita bergeser ke Banyumas, seratusan siswa sekolah menengah kejuruan kehutanan dari seluruh Nusantara meriahkan jambore nasional, menenamkan semangat pelestarian hutan sejak dini menjadi misi utama gelaran tahun ini. MENJELAJA HUTAN Digelar di kawasan Kebun Raya Batu Raden, peserta terbagi menjadi berbagai kelompok. Masing-masing kelompok membuat satu herbarium dengan bahan contoh salah satu tumbuhan yang ada di hutan Batu Raden. Menggunakan media styrofoam tumbuhan yang telah diidentifikasi ditempel menggunakan perkat, dibubuhkan keterangan nama baik itu nama latin maupun nama lokal. Melihat hutan sekarang, hutan Indonesia sekarang itu sangat kurang diperhatikan dan banyak penebangan liar di mana-mana yang menyebabkan tanah longsor, banjir. Jadi saya sebagai penurus bangsa akan memperbanyak lagi menanam pohon agar semua bencana-bencana alam itu terhindar dari kawasan Indonesia. Bukan tanpa alasan, pembuatan herbarium bertujuan agar para siswa dapat lebih mengenal jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Media herbarium nantinya diharapkan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Seperti yang juga Kutanan sampaikan bahwa satu orang menanam 25 pohon. Mulai dari lahir sampai dia menekawin atau mau meninggal, dia harus minimal dia punya kewajiban menanam pohon 25 pohon. Itu yang harus kita juga terapkan. Ini kegiatan nggak boleh, bukan main-main. Menanam pohon di pikirnya gampang, padahal nggak. Ya kita juga tentunya harus melihat tidak hanya menanam, tapi juga memeliharannya bagaimana. Itu yang paling penting. Jambore Nasional SMK Kehutanan berlangsung 5 hari hingga Jumat 24 November mendatang. Sepulang dari Jambore para siswa diharapkan dapat menularkan ilmu kehutanan, minimal kepada warga sekitar lingkungan rumah. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.